Hai saya berada di depan Masjid Asomad ya kita ini teman saya kemana ya si Wisnu ini si Wisnu kemana nih belum nongol ya nih warungnya juga hai 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 selamat menikmati 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 di pagi hari ini yang sejuk yang lagi enak banget buat sepedahan ya disini aku akan mau melihat suasana di kawasan citra raya karena kalau di pagi hari ini atau di akhir pekan atau di weekend seperti ini itu banyak sekali warga-warga yang sedang berolahraga ya teman teman ya ada yang jogging ada yang sepedahan sama seperti saya ini ya teman teman rencananya sih saya akan mau berkunjung ke salah satu taman ya teman teman ya taman itu basi baru yang ada di citra raya ini ya teman teman ya yang namanya itu taman little kyoto teman teman yang bernuasa jepang gitu ya teman teman ya nanti akan aku akan kesana teman teman melihat suasana seperti apa pasti rame banget oke teman teman semuanya disini aku sudah sampai ya di lokasi di taman little kyoto di citra raya di depan sana itu ya itu sepertinya rame banget teman teman pengunjungnya karena itu parkiran kendaraan atau motornya tuh rame banget tuh disana teman teman tuh bergejar ya dan seperti ini ya suasana di pagi hari ini deket taman little kyoto eco park dan arah masuk ke arah ini ya eco plaza teman teman ya ini rame banget kalau di pagi hari ya teman teman ya seperti ini nah ini dia teman teman ya little kyoto eco park untuk di pintu gerbang disini itu tidak dibuka teman teman ya karena pintu akses masuknya tuh berada di sebelah sana tadi teman teman ya yang banyak sekali motor motor bergejar yang parkir di depan sana tadi ya teman teman ya bukan disini ya nah disini juga oke juga nih buat foto foto ya dengan background seperti ini nih dengan ala ala jepang seperti ini di depan little kyoto eco park seperti ini ya teman teman ya suasana juga emang tidak terlalu rame teman teman mungkin yang rame tuh disana tadi ya deket depan taman little kyoto tadi teman teman ya tuh rame banget karena pengunjungnya tuh yang warga warga tuh berkunjung ke arah ke sana semua teman teman rame nya itu nah sebelum saya berkunjung ke taman little kyoto eco park disini saya akan ya jalan-jalan sebentar yang sepeda sebentar ya disini di deket ini ya apa di kawasan deket eco plaza teman teman disini ini baru pertama kalinya saya bikin kontennya di daerah citra raya ini teman teman ya sambil sepedahan ya sambil kita melihat suasana di weekend pagi hari di minggu pagi seperti ini di citra raya nah di deket pintu masuk ke arah eco plaza seperti ini ya disini ini ada lahan yang cukup luas ini bagus nih kalau dibikin sebuah taman ya teman teman ya karena lahannya cukup luas ya ini seharusnya lahan seperti ini dijadikan taman ya teman teman ya atau sebagai ya tempat wisata untuk di kawasan citra raya ini teman teman ya ruang terbuka hijau teman teman ya ini harus dimanfaatkan banget ya seharusnya seperti itu ya oke teman teman disini aku sudah balik lagi ya untuk menuju ke ke pintu masuk ke little kyuto eco park nah seperti ini ya rame banget nih parkiran motor yang ingin berkunjung ke taman ini little kyuto banyak sekali ini teman teman pengunjungnya nah saya parkir sepeda disana ya disini cukup rame teman apalagi kan kalau di hari minggu seperti ini ya minggu pagi seperti ini suasananya rame banget dan parkir mobil disana ya seperti ini suasananya ramai oke kita langsung masuk aja kali ya untuk mau lihat-lihat seperti apa sih taman little kyuto ini juga penasaran juga ya ini freeze impression atau freeze experience saya menuju atau masuk ke taman ini oke oke saatnya kita masuk ke little kyuto sebuah taman yang berada di kawasan citra raya kita sama-sama memasuki kawasan taman ini little kyuto ini ramai banget teman-teman nih suasananya di minggu pagi di weekend seperti ini teman-teman nih disini ada lapangan futsalnya teman-teman nih ini ada anak-anak yang bermain futsal atau sepak bola menggunakan bola plastik ini cukup rame teman-teman ya suasananya hari ini ya di pagi hari ini wah ini ya memang sepertinya taman little kyuto ecopark ini menjadi titik kumpul ya teman-teman ya titik kumpul warga sekitar sini atau warga-warga yang habis apa beraktifitas jogging atau olahraga ya teman-teman ya mungkin berkumpulnya di titik di little kyoto ini teman-teman ya nah di little kyoto ecopark ini ya memang memang ya banyak sekali ya apa fasilitas yang sudah dimiliki di taman ini teman-teman ya salah satunya lapangan futsal ini dan juga ada wahana permainan anak-anak ya seperti perosotan ada jungka-jungkit dan ayunan juga ya teman-teman ya dan ini juga salah satu fasilitas olahraga disini ini lapangan futsal ya yang sekarang yang digunakan oleh anak-anak kecil ini bermain bola plastik ya seperti ini ini rame banget teman-teman ini rame nya ya di hari weekend aja teman-teman ya mungkin di hari minggu paling rame teman-teman nah di spot ini cukup ramai ya ini anak-anak kecil yang bermain prosotan dan wahana-wahana lainnya yang ada disini ya teman-teman ya selamat menikmati nah ini rame banget nih teman-teman ya di lokasi ini di lokasi wahana bermain anak-anak ya ini rame banget disini ya teman-teman ya titik kumpul paling utama ya yang gak ada di little kiyoto ini ya teman-teman ya apalagi udara yang juga sejuk ya teman-teman ya pagi pagi hari ini tidak maksudnya mataharinya tidak terlalu ini ya apa masih agak mendung-mendung dikit lah langit-langitnya teman-teman memang kalau saya lihat ini tamannya itu tidak begitu luas ya teman-teman ya tetapi ya cukup oke lah teman-teman ya untuk ini ya untuk menjadi taman ruang terbuka hijau di kawasan citra raya ini cukup oke lah walaupun fasilitasnya tidak begitu banyak ya teman-teman ya tetapi ya lumayan juga lah buat liburan keluarga alternatif liburan keluarga maksudnya cukup enak juga lah karena banyak peponan juga disini ya apalagi kan kalau biselahraga kesini main kesini ya membawa anak kecil karena disini kan ada warna anak-anak juga cukup recommended lah tempatnya disini oke sekarang saya berada di depan masjid asomat ya kita weekend kita sepedahan di citaraya tadi kita keliling-keliling dan sekarang saya berada di depan masjid asomat ini teman saya kemana ya si wisnu ini si wisnu kemana nih belum nongol ya nih warungnya juga tutup nih biasanya ada nih di deket masjid asomat ini jarang-jarang saya sepedahan ya sambil bikin konten pertama kalinya juga bikin konten seperti ini ya dibikin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman disini aku berada di samping mal Ciputra teman-teman ya dan di depan saya ini ada sebuah panggung sepertinya ada mau ada kampanye ya teman-teman ya ini banyak sekali bendera-bendera kuning bendera partai Golkar teman-teman ya ramai banget tuh di depan sana itu mungkin acara nanti siang mungkin ya teman-teman ya akan dimulai persis deket ini ya mal Ciputra teman-teman lokasinya nah itu dia tuh panggungnya disana ya banyak sekali ya bendera-bendera partai yang berwarna kuning khususnya nah teman-teman itu aja yang mungkin aku bisa sampaikan ke teman-teman semuanya di pagi hari ini di minggu weekend setelah kita keliling-keliling sambil melihat taman Little Kyoto di deket arah itu masuk ke arah Eko Plaza ya teman-teman ya semoga video yang aku sampaikan hari ini menjadi video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya oke teman-teman terima kasih ya sudah menonton di video kali ini nantikan video-video selanjutnya di channel Gini Bagus Bagaskara dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru dari channel saya ini oke jangan lupa subscribe selamat menikmati